Nasi mandi kambing adalah salah satu menu dari Timur Tengah. Dimana menggunakan bahan-bahan dengan beras basmati namanya, beras yang bulirnya besar-besar. Tapi memang ini beras impor dari India. Kemudian menggunakan serangkaian bumbu rempah dari Timur Tengah. Terutama yang menjadi andalan adalah jenis kapulaga, kemudian daun salam arab, kemudian disitu ada kayu manis, ada merica, ada ketumbar jinten, kemudian ada bumbu kari. Kemudian kita kombinasi dengan minyak zaitun, kemudian ada kismis, ada kacang almon, sama mentega. Nah, prinsip dasarnya adalah nasi mandi ini bertabur dengan rempah, kemudian dicampur dengan kambing. Nah, kambingnya dimasak terpisah dulu, kemudian sambil meniriskan beras, saya merebus dulu bumbunya. Bumbunya saya rebus, bumbu nasi mandi khusus memang sudah tersedia, sedangkan rempah-rempah tadi yang saya sebutkan adalah untuk penambah penguat rasa. Nah, jadi saya merebus bumbu dulu dengan porsi setiap 1 kg beras, itu 1 liter air dicampur dengan bumbu yang sudah jadi. Nah, selagi menunggu tiris berasnya, kemudian begitu bumbunya yang saya rebus tadi sudah mendidih, kita tuang ke dalam rice cooker, alat penanak nasi yang pakai listrik. Kalau tidak ada rice cooker, bisa juga dandang, jadi dalam keadaan setengah matang, karena nanti berasnya itu begitu dimasukin ke bumbu air yang ada bumbunya yang mendidih itu, itu sudah setengah matang. Jadi tinggal proses pematangan di dalam rice cooker. Nah, selama di rice cooker itulah, kita tambahin kapulaga, kemudian kayu manis, kemudian ada daun salam, kemudian ada mentega, kita tambahin minyak zaitun. Kemudian sambil diaduk-aduk terus, dikasih penguat rasa, misalnya seperti kaldu, baik kaldu rasa ayam maupun kaldu rasa sapi. Kemudian ditambah garam, sambil diaduk terus, ditunggu kira-kira setengah jam. Kemudian juga kacang almond dan kismisnya dimasukin seketika, diaduk lagi. Kemudian sambil menunggu daging kambing yang direbus, direbus dengan bumbu nasi mandi tadi. Terus ditambah lagi jinten, kemudian ketumbar, kemudian ada kapulaga, kayu manis, dan menguat rasa lainnya. Atau di peristu dagingnya supaya empuk. Nah, setelah daging kambingnya sudah hampir matang, nasinya juga hampir matang, kemudian disatukan. Disatukan, kambingnya diangkat, dituriskan, dimasukkan ke dalam nasi, diaduk menjadi disatukan. Nah itulah, jadi aromanya kambing dan aroma rempah-rempah timur tengah tadi menyatu di dalam nasinya. Setelah itu, untuk menetralisir rasa juga kita berikan bawang bombay diiris-iris supaya memperkuat rasa. Plus, sebelumnya dikasih food coloring, pewarna makanan yang tersertifikasi, jadi itu halal gitu. Begitu sudah matang, langsung disajikan kita gelar di atas daun pisang secara memanjang. Nah, ini gaya kalau kita di Poldo Pesantren atau di sebuah komunitas, ini untuk membangun timur kebersamaan. Para guru dan orang tua bisa menyatu. Jadi makan bersama itu sungguh sangat merekatkan tali persaudaraan.